Halo semuanya, selamat datang di channel kaum merbahan. Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Better Watch Out yang dirilis pada tahun 2016 diperankan oleh Olivia Dejong dan Levi Miller. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Scene diawali dengan seorang gadis yang bernama Ashley yang sedang berkendara ke rumah keluarga Lerner untuk menjadi babysitter. Keluarga Lerner memiliki seorang anak yang bernama Lukas. Lukas di rumah bersama temannya yang bernama Garrett yang sedang merencanakan sesuatu. Sebelum pergi, ibunya Lukas memberitahu untuk selalu menyimpan pensil di atas gagang pintu kamar Lukas karena Lukas selalu tidur berjalan, ya ngigo. Jadi jika pensilnya jatuh, berarti Lukas sudah keluar dari kamar. Setelah pergi, Lukas mengajak bermain dengan Ashley. Namun Ashley malah berteleponan dengan pacarnya yang bernama Ricky. Lukas menguping pembicaraannya dan cemburu. Setelah selesai, Ashley langsung menonton film. Lukas menghampirinya sambil minum amir bapaknya supaya terlihat dewasa. Saat Ashley ingin memesan pizza, tiba-tiba telpon rumahnya berdering di luar, namun tak ada suara di sana. Ketika pizza sudah sampai, Lukas menyalakan lilin agar suasana menjadi romantis sambil nonton film. Di tengah film, Lukas mulai nakal. Dia pun nyender dan menaruh tangannya di paha Ashley. Ashley kemudian menjadi risih. Ashley lalu menelpon lagi Ricky, di mana Lukas menjadi bete. Karena hal itu, Ashley mencoba membuat Lukas tidak bete. Namun Lukas tiba-tiba menyosor Ashley. Ashley melawannya dan menceramahi Lukas karena Lukas belum pantas. Telepon kembali berdering. Namun tak ada lagi suara. Ashley baru menyadari. Ternyata pintu belakang rumah terbuka. Mereka pun menjadi panik dan siaga. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Garrett. Namun, terdengar ada suara lagi di lantai dua. Mereka pun memeriksanya dan menemukan sebuah batu yang bertuliskan jika mereka kabur, mereka pun mati. Kemudian mereka kembali ke bawah. Saat di bawah, ada seseorang yang menyerotkan lampu. Di mana Garrett menjadi panik dan kabur. Namun Garrett langsung tertembak. Ashley yang melihatnya pun panik, langsung mematikan lampu dan mendorong Lukas supaya tidak terlihat. Namun hal ini yang membuat Lukas menjadi suka. Lukas memberitahu bahwa ada senjata di kamar orang tuanya. Mereka pun memutuskan untuk mengambil senjata di kamar orang tuanya Lukas. Ketika OTW, ternyata mereka melihat seseorang yang membawa senjata shotgun di lantai dua yang sedang mencari mereka. Mereka pun menyelinap masuk ke kamar dan mengambil pistol. Kemudian mereka bersembunyi di lemari bajunya Lukas. Tapi sialnya, ada barang yang membuat bising sehingga seseorang itu datang. Saat datang, Ashley melihat orang itu tampak tak asing. Ya, Ashley pun langsung keluar dan menebak. Ya, ternyata itu adalah Garrett. Semua ini adalah settingan mereka supaya Lukas bisa dekat dengan Ashley. Ashley lalu segera melaporkan pada orang tuanya. Namun Lukas langsung menamparnya dengan pistol sehingga Ashley jatuh dari atas sampai ke bawah. Garrett yang melihatnya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lukas. Kemudian, Ashley ditawan dengan tangannya dilakban ke kursi. Lukas mengungkapkan perasaannya kepada Ashley. Kemudian mereka memainkan truth order. Dimana Garrett menyuruh Lukas untuk memegang gunung kembarnya Ashley. Supaya suasana menjadi hangat, Lukas memberikan amir pada Ashley. Namun Ashley menangkis dengan kepalanya hingga botolnya pecah. Kemudian, Ricky mendatangi rumah. Mereka pun membekam Ashley dan menyembunyikannya. Saat Ricky masuk dan mencari Ashley, Lukas memukulnya dengan stick baseball dan berjoget-joget. Namun Ricky masih sadar dan menyerang Lukas. Lukas yang melihat pensilnya, dia pun menusukkan pensilnya ke wajah Ricky. Ricky semakin marah dan akan memukulnya dengan stick baseball. Namun, Garrett datang mengancam akan menembaknya. Lukas yang melihat celah, dia pun memukul Ricky sampai pingsan. Ashley dan Ricky menjadi tawanan mereka. Garrett masih bingung mengapa Ricky bisa datang ke rumah itu. Lalu, Garrett curiga kepada Lukas. Ya, Lukas meng-sms Ricky sebelumnya menggunakan handphonenya Ashley untuk datang ke rumah. Kemudian, Lukas ingin mendatangkan lagi seseorang yang dimana dia adalah mantannya Ashley bernama Jeremy. Saat Lukas akan menghubungi Jeremy, Ashley berusaha membuka lakbannya dengan beling botol amer tadi. Duh ya, ngeri-ngeri. Lukas lalu membawa Ricky dan memainkan adegan home alone. Di tengah itu, Ashley berhasil terlepas lalu membawa pistol dan mengancam Lukas. Lukas langsung melempar kaleng cet yang langsung mengenai kepalanya Ricky dan langsung cerot. Lukas sangat girang gembira melihat itu, yang langsung saja membuat Ashley marah besar dan akan menembak Lukas. Sialnya, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Ashley pun langsung kabur. Namun, banyak sekali jebakan yang sudah disiapkan oleh Lukas. Saat Ashley berhasil melewati semua jebakan, Ashley tak sempat meminta tolong karena kepalanya dilempar oleh batu di awal tadi. Ashley kemudian disandra lagi. Dengan diikat oleh lampu tumbler dan mulutnya ditutup dengan lakban. Saat Lukas ingin mencium Ashley, burungnya dihantam oleh kakinya Ashley. Garrett sudah mulai muak dan bosan dengan kelakuan Lukas. Di tengah itu, Jeremy baru datang. Lukas menyuruh Jeremy menulis permintaan maafnya jika ingin bertemu Ashley. Jeremy menuliskannya. Saat selesai menulis, tiba-tiba Lukas mencekik Jeremy dengan tali tambang dan menariknya dengan traktor. Rencana Lukas yaitu supaya Jeremy terlihat bunuh diri. Juga tulisannya supaya terlihat seperti kata-kata terakhir. Garrett yang mencoba melepaskan ikatan. Dia pun ditembak dengan shotgun oleh Lukas. Lukas dengan tiisnya menyenderkan kepala pada bahu Ashley. Kemudian Lukas mengajak bicara pada Ashley. Namun Ashley hanya diam saja. Dimana Lukas menjadi kesal karenanya. Akhirnya Lukas menggorok leher Ashley. Lalu Lukas membuat bukti pembunuhan kemayatnya Jeremy. Saat Lukas sedang santai, dia pun teringat dengan orang tuanya. Lukas segera membuat dirinya seakan dia tertidur dengan menaruh pensil di atas gagang pintunya. Saat sudah sampai, orang tua Lukas langsung panik dan membanggil pihak berwajib. Ibunya langsung menghampiri dan memeluk Lukas. Lukas mendengar pembicaraan bapaknya dengan petugas bahwa ada satu orang lagi yang masih hidup. Lukas langsung panik dan ternyata yang masih hidup itu adalah Ashley. Ashley mengancungkan jari tengahnya pada Lukas dan film pun tamat. Film ini ngeri-ngeri gimana gitu ya. Apalagi diperankan sangat baik oleh aktor-aktornya. Cuman, saya sendiri jadi ngenes. Ngeliat bocil kayak gitu. Anjir, aduh parah-parah. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Saya harap kalian semua paham dengan alur ceritanya. Saya dari Kamerbahan, sampai jumpa.